Niki katanya ini, katanya, sampai hari ini kan Niki masih suka bayarin hutang-hutangnya loh. Jadi gini, dia dapet uang endorse, dia dapet uang apa, dia bayarin itu laki. Saya bisa bayarin apa sih? Nih, dia transferan 60 juta untuk bayarin kuliahnya Tukang Semir. Ya kan, 40 juta, 20 juta, bahkan 2 juta untuk uang jajan pun ada. Jadi nominanya gede loh. Itu banyak, itu mana handphone-nya? Esoknya gak apa-apa. Biar dilihatin. Jadi apa yang Niki keluarkan itu, ya memang ada buktinya. Dan sebetulnya sakit hatinya gini, gila ya itu anak, ngebayarin laki, tapi orang lagi hutangnya kesini. Hampir 400 juta. Eh, yang makan itu uangnya bukan anak gua. Kamu bayarin gak ini? Ya dibayarin diem-diam. Kamu bayarin diem-diam? Iya, diem-diam. Akhirnya tersebut kayak, wah ini, ini udah parah gitu kan. Lu tau gak, ibu di belakang selalu meng-cover apapun tentang lu gitu. Tapi apakah harus dikasih tau? Kan lu gak? Gitu loh. Tapi emang karena kamunya gengsi aja, makanya kamu komen goib-goib. Karena kamu hidupnya itu FOMO, ikut-ikut orang. Ya kan? Komen kamu tuh hidup ikut-ikut orang. Makanya biar kamu punya temen, kamu ikut-ikut deh. Temen kamu bilang goib, kamu juga bilang goib. Karena kamu gak mau dimusuhin. Makanya punya hidup itu punya prinsip ya. Hidup itu punya prinsip. Jangan ikut-ikut. Muka lu dulu urusin ya, muka lu burik banget, sumpah. Muka lu urusin, baru lu komenin orang. Tuh, gue udah komen pin lu tuh. Seneng gak? Seneng gak? Coba di screenshot dulu biar bisa jungkir balik. Bukannya sekali-kali marah, tapi lama-lama gue juga kesel ya dibilang goib mulu. Sumpah, kesel juga lama-lama dibilang goib mulu, dibilang kadang halu mulu. Sebel juga ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Karena yang bisa keluar itu sebenernya diri kamu sendiri sayang. Yang bisa keluar dari misalnya hubungan toksik atau lingkungan toksik itu dari diri kamu sendiri. Kalau dari orang lain gak bisa. Harus dari diri sendiri. Dia sudah besar, dia punya keluarga besar, dia punya ibu. Gitu. Gak usah. Aku tuh gak ada hubungannya. Gak usah sangkut pautin. Aku dengan keluarga orang ya. Karena keluarga aku pun perlu perhatian aku ya. Sudah, aku udah gak mau merhatiin lagi keluarga orang. Doakan saja yang terbaik ya. Doakan yang terbaik. Karena doa baik itu akan kembali ke kalian juga. Gitu. Doakan aja yang terbaik. Dari dulu aku selalu bilang sama kalian. Gak usah jadi kompor. Semua orang itu punya cara mendidik anaknya masing-masing. Semua orang itu punya cara untuk mendidik anaknya masing-masing. Angsum pewek. Nah, betul. Iya, gak usah. Aku tuh bukan orang yang suka bisa dipanas-panasin. Kalau kalian tahu dari kapan. Gak pernah aku tuh. Aku tuh tidak pernah berreaksi untuk yang begitu-begitu tuh. Gak pernah. Aku mah lebih senang menyerahkan kepada waktu yang menjawab. Lebih senang. Lebih senang gak nanggepin gitu tuh. Gak usah, gak usah juga. Gak perlu juga. Buat aku juga gak perlu juga kalian. Oh si A yang bener. Oh si B yang bener. Gak perlu. Gak perlu banget. Karena aku sudah berjanji di diri aku. Kebaikan aku itu biarkan untuk tabungan amal ibadah aku. Kalau misalnya ada orang yang gak ngerasa aku pernah berbuat baik. Malah dibilang aku penjahatnya. Ya udah, aminin aja. Aminin. Setelah aku pun tidak gompel. Aku pun tidak. Tidak berdarah-darah gitu. Kalau kita udah tangan kanan memberi, tangan kiri gak boleh tahu. Begitu juga sebaliknya. Itu. Udah aku udah. Udah. Melakukan partnya di hidup aku untuk. Pembaikannya sama siapapun itu. Ya emang gak weh. Emang gak ya. Loli sebut Nikita Mirzani biang masalah bukan fadel, egois, dan keras kepala. Keseteruan Loli dan Nikita Mirzani tampaknya masih belum menemukan petik terang. Seperti diketahui hubungan Loli dengan Nikita Mirzani masih belum baik. Berniat ingin memperbaiki hubungan. Namun niat Loli justru tak mendapat respon baik dari Nikita Mirzani. Di tengah persetuan keduanya, Loli mengaku sudah berusaha memperbaiki hubungannya dengan Nikita Mirzani. Loli mengungkapkan hubungan dirinya dan Nikita Mirzani masih sama-sama baik. Aku biasa aja, baik-baik aja. Insya Allah. Ungkap Loli dikutip dari Youtube Cumi Cumi Minggu 8 April 2024. Loli juga tetap menganggap Nikita sebagai ibu danya dan terus berusaha untuk meminta maaf sampai wanita yang melahirkannya itu dulu. Loli pun menyebut Nikita Mirzani sosok ibu yang keras kepala dan egois. Maka dari itu saat ini Loli memilih Legowo dan percaya suatu saat nanti Nikita Mirzani bisa memaafkan dirinya. Ibu aku ini tipikal yang keras kepala ya, egois. Ibu aku ini tipikal orang yang keras kepala ya, egois. Jadi biarin saja nanti dia lulus sendiri, gak perlu dipangsa. Karena Loli dikutip dari Intense Investigasi, Senin 8 April 2024. Loli pun menyebut dirinya bakal terus berupaya agar hubungannya dengan sang ibu bisa membaik. Terlepas dari persetuan yang belum meredak, Loli bakal tetap menganggap Nikita sebagai ibu kandungnya. Kalau untuk usaha-usaha itu harus dong, walaupun mau gimana pun juga kan itu tetap ibu aku. Jadi harus berusaha untuk memperbaiki hubungan ujarnya. Lantas Loli tak mau memaksakan kehendak sang ibu jika memang belum ingin menyudahi persetuan tersebut. Namun sebagai anak dirinya tetap bakal harus mencoba agar nantinya bisa kembali ke pelukan ibunya. Sebelumnya Nikita Mirzani menyebut Fadel Bajidak adalah dalang yang membuat Loli berhenti sekolah di London. Namun Loli membantah pernyataan ibu kandungnya tersebut. Loli mengatakan ia berhenti sekolah bukan karena Fadel Bajidak, melainkan karena kedinginannya sendiri. Dalam kesempatan itu Loli membantah kelas dengan Nikita Mirzani atas Fadel Bajidak yang menghasil sang putri untuk berhenti dari sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!